Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat tutorial bahasa mandailing Jumpa lagi bersama kami dalam pembahasan sejarah kelamarga siregar Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas pada bagian yang kedua Namun sebelum kita mulai jangan lupa atikan tombol merahnya pada tombol subscribe Terus komen dan juga di share Membaca cerita di sekitar perang tersebut Membuat bulu kuduk merinding Karena tindakan mereka yang begitu kejam Bahwa penyiksaan itu selalu diceritakan orang-orang tua kepada cucunya bahkan sampai saat ini MU Perlindungan dalam bukunya menjelaskan penyiksaan itu secara lebih terperinci Banyak wanita yang diperkosa Anak-anak dan orang tua dipancung secara sebena-bena Dan mereka yang merawan dibelah beratnya Dan ada yang dijadikan objek latihan memancung kepala manusia dari atas kuda Bahkan juga pembatayan saudara-saudara mereka sendiri Orang-orang marga siregar Sormin yang dianggap pengkhianat Karena salah satu buru siregar Sormin diberikan menjadi istri raja sisinga mangaraja 10 Menurut cerita MU Perlindungan Tanah Batak Utara diserang dari segala jurusan Sehingga mereka mati kutu Di waktu Fajar menyingsing Kafaliri Tuan Kuasahan menyerang kafaliri singa-singa mangaraja 10 Dalam bentengnya sendiri Dalam benteng tangga batu Yang sudah selama lima tahun diperkuat justru menangkis serangan itu Hanya dalam 9 ribu unit padri army kafaliri berani-berani menyerang 20 ribu unit kafaliri sisinga mangaraja 10 Di depan sekali memimpin Zulkarnen Aritonang Segala jurang-jurang besar dan kecil semuanya dimasuki Dan diloncati oleh kafaliri Tuan Kuasahan Kafaliri Sisinga mangaraja 10 terdesak mundur Pertahanan kafaliri singa-maraaja 10 di dalam benteng tangga batu Dalam waktu singkat sudah hancur lebur Panik dan lari Hampir seluruh 20 ribu orang mati dengan pedang oleh kafaliri Tuan Kuasahan Dan oleh kafaliri Tuan Kuasahan Dataran tinggi humbang dalam skala luas Bertaburan dengan jenazah manusia dan bangkai-bangkai kuda Sisinga mangaraja 10 benar dapat lolos Dengan berjalan kaki lewat jurang-jurang kebakara ibu kota kerajaannya Kampung Lobu Siregar diserang dengan operasi gabungan dengan kafaliri Batalion Perlindungan Siregar Onggang Siregar serta Paroman Siregar Raja Galinggang Sihombing serta 7.000 orang anak-anak buahnya mati pahlawan Dengan memukul gong Nama dari logo Siregar yang sudah menjadi reruntuhan puing-puing hangus Dikembalikan lagi menjadi resmi hutabaringin oleh Onggang Siregar Anak-anak buah dari Perlindungan Siregar pergi menjarah dengan menunggang kuda di dataran tinggi humbang Kampung-kampung tidak boleh dibumi hangus Dengan syarat bahwa Semua orang-orang bermarga Sinambela di kampung itu mesti ditangkap Dan diserahkan kepada pidari Dapat dikumpulkan total 147 orang pria bermarga Sinambela Yang tinggal di dataran tinggi humbang Yang adalah para keturunan dari Sisinga Mangaraja 1 sampai Sisinga Mangaraja 7 Mereka semua matanya dicongkil dan ditendang lepas Digunakan dalam latihan-latihan pasukan tuanku hitam Teknik memancung manusia dengan backhand dari atas kuda Sumpah dari Togarnatikor Siregar sudah mulai terlaksana Oleh orang-orang Siregar Sipirok yang terusir dari Muara atau Danotoba setelah 26 generasi Lalu bagaimana cerita MO Perlindungan tentang tewasnya Raja Sisinga Mangaraja 10 Setelah buntu dalam perundingan selama satu bulan Tuan Kurau mendadak sekali menerima sejumlah surat-surat dari pamannya Sisinga Mangaraja 10 Surat itu berisi permintaan terakhir kepada keponakannya Pongki Namol-Mol Permintaan itu supaya kelak tulang berulang dari Sisinga Mangaraja 10 Dimasukkan ke dalam Musoleum dinasti Sisinga Mangaraja di Bakara Dan yang kedua Sukalah kiranya Pongki Namol-Molan Menjemput empat orang putera-putera Sisinga Mangaraja Yang semuanya berumur di bawah tujuh tahun Benteng Bakara yang sudah hancur lebur Tetapi masih dipertahankan oleh Sisinga Mangaraja 10 Dimasuki oleh Kavaleri Ahmad bin Baun Siregar Di depan sekali Jatengger Siregar yang sudah lupa sama sekali Bahwa dia sebenarnya perwira tentara paderi yang datang ke Toba Untuk membawa Islam mazhab hambali Jatengger Siregar Serta orang-orang Siregar Salak dari Sipirok Menyerang Bakara Selaku para keturunan dari Raja Porhas Semata-mata hanya untuk memenuhi sumpah togar natigor Siregar Jatengger Siregar sangat lantam dari atas kuda Dengan suara gemuruh menantang Sisinga Mangaraja 10 Secara jantan keluar untuk perang Tanding seperti dahulu Menghuntal Sinambela melawan Porhas Siregar Sisinga Mangaraja 10 mengerti sejarah Dan menerima tantangan Satu lawan satu Terjadilah pertarungan dengan pedang dari atas kuda yang mengerikan Sisinga Mangaraja yang sudah tua dengan Jatengger Siregar yang masih muda Betapapun gagah beraninya Sisinga Mangaraja 10 Akan tetapi bukan tandingan Di dalam first round Ratenger Jatengger Siregar menyerang Sisinga Mangaraja 10 Sukses mengelakkan diri Tetapi kudanya terluka dengan backstroke oleh Jatengger Siregar Di dalam second round Sisinga Mangaraja 10 terluka dibahu oleh Jatengger Siregar Serta terpancung dengan backhand selesai Kepala Sisinga Mangaraja 10 ditusukkan di atas tombak dan dipancangkan di tanah Orang-orang marga Siregar masih belum puas Dan menantang putera-putera Sisinga Mangaraja 10 Untuk perang tanding Sebelas putera-putera Sisinga Mangaraja 10 memenuhi tantangan ini Dan hasilnya adalah 7 P4 Untuk kemenangan putera-putera Sisinga Mangaraja Namun setelah itu penyerbuan terhadap Benteng Bakara terus dilanjutkan Dan sebagaimana di tempat-tempat lain Tak tersisa seorang pun dari penduduk Bakara Termasuk semua perempuan yang juga tiwas dalam pertempuran MO Perlindungan memastikan Peristiwa itu berlangsung sekitar tahun 1818 sampai 1820 Ketika tentara padari melakukan tugasnya untuk mengislamkan tanah batak selatan Selama dua tahun Mereka menemukan kenyataan bahwa Banyak orang yang menyimpan segudang dendam terhadap saudara-saudara mereka di utara Orang-orang inilah yang kemudian dimanfaatkan dan dimobilisasi oleh Tuan Kurau Untuk melakukan agresi ke tanah batak utara Pongki Nangolngolan Pongki Nangolngolan alias Tuan Kurau adalah anak hasil perkahwinan antara putri Sisinga Mangaraja IX Putri Gana Sinambela Dengan adik Sisinga Mangaraja IX Terpaksa mengusur mereka Keduanya lari mesir Menyelamatkan diri ke Singkil, Aceh Di sana lahirlah Pongki Nangolngolan Yang berarti menunggu Terlalu lama di pengungsian Karena Pangeran Ginda Purang Sinambela Bergabung dengan pasukan Aceh Berganti nama menjadi Muhammad Zainal Amiruddin Dan menikahi putri Raja Barus Sejak itu Gana Sinambela membesarkan putranya seorang diri Sepuluh tahun kisah itu Sisinga Mangaraja IX wafat Dan digantikan anaknya Ompu Tuan Nabolan Adik laki-laki dari Gana Sinambela Menjadi Sisinga Mangaraja X Aib itu sudah dilupakan Gana dan Pongki Nangolngolan Diundang kembali pulang ke Bakara Gana Sinambela sendiri adalah kakak dari Singa Mangaraja X Walaupun terlahir sebagai anak di luar nikah Singa Mangaraja X sangat mengasihi dan memanjakan keponakannya Untuk memberikan nama Marga Tidak mungkin diberikan Marga Sinambela Karena ibunya bermarga Sinambela Namun nama Marga sangat penting bagi orang Batak Sehingga Singa Mangaraja X mencari jalan keluar untuk masalah ini Singa Mangaraja X mempunyai adik perempuan lain Putri Sere Sinambela Yang menikah dengan Jongga Simorangkir Seorang hulu balang Dalam suatu upacara adat Secara pro forma Pongki Nangolngolan dijual kepada Jongga Simorangkir Dan Pongki Nangolngolan kini bermarga Simorangkir Namun kehadiran mereka tidak direstui tiga orang Datu Bolon atau dukun Yang dipimpin oleh Datu Aman Tagor Manulang Dukun itu meramalkan Bahwa Pongki Nangolngolan suatu hari akan membunuh Singa Mangaraja X Sesuai hukum adat Singa Mangaraja X terpaksa menjatuhkan hukuman mati pada bere Atau keponakan yang disayanginya Tetapi Singa Mangaraja X tidak tega Lalu membuat sandiwara Dia memutuskan bahwa Pongki Nangolngolan tidak dipancung kepalanya Melainkan akan ditenggelamkan di Danau Toba Dia diikat pada sebatang kayu dan badannya dibewani dengan batu-batu supaya tenggelam Di tepi Danau Toba Singa Mangaraja X pura-pura melakukan pemeriksaan terakhir Namun dengan menggunakan keris pusaka gajah dompak Ia melonggarkan tali yang mengikat Pongki Nangolngolan Sambil menyelipkan satu kantong kulit berisi mata uang perak kebalik pakaian Pongki Nangolngolan Perbuatan ini tidak diketahui oleh para Datu Karena selain tertutup Tubuhnya juga tertutup tubuh putri Gana Sinambila Yang memeluk dan menangis putra kesayangannya Sebab itulah kebencian Pongki Nangolngolan terhadap agama asli Batak Atau Malim terpantik Kemudian Pongki Nangolngolan di bawah solu atau rakit ke tengah danau dan dijatuhkan ke dalam air Setelah berhasil melepaskan batu-batu dari tubuhnya Dengan berpegangan pada kayu Pongki Nangolngolan terapung Hingga arus membawanya terdampar di sungai Asahan Dimana kemudian di dekat Narumunda Ia ditolong dan diangkat menjadi anak oleh seorang nelayan bernama Lintong Marpaung Kemudian ia merantau ke Sipirok atau Angkola Disinilah Pongki Nangolngolan mulai mengetahui adanya dendam kesumat Marga Siregar terhadap binasti Singamangaraja Sebagaimana Pongki Nangolngolan sendiri memiliki dendam terhadap orang-orang yang telah membuang dirinya dari istana Singamangaraja Dan mengalami geternya hidup Terpisah dari ibu kandung untuk selamanya Pongki Nangolngolan memutuskan untuk pergi ke Minangkabau Karena selalu khawatir suatu hari akan dikenali Sebagai orang yang telah dijatuhi hukuman mati oleh Raja Batak Di Minangkabau Ia mula-mula bekerja pada Datuk Bandara Ganggo Sebagai perawat kuda Pada waktu itu Tiga orang tokoh Islam Mazhab Ambali Yaitu Haji Miskin Haji Piobang dan Haji Sumanik Baru kembali dari Mekah Dan sedang melakukan penyebaran Mazhab Ambali di Minangkabau Yang menganut aliran Syiah Haji Piobang dan Haji Sumanik Pernah menjadi perwira di pasukan kafileri Janitser Turki Gerakan mereka mendapat dukungan dari Tuan Kunan Renceh Yang mempersiapkan tentara untuk melaksanakan gerakan paderi Termasuk rencana untuk mengislamkan Mandailing Tuan Kunan Renceh Yang adalah seorang teman Datuk Bandara Ganggo Mendengar mengenai nasib dan silsilah dari Pongki Nangolngolan Ia memperhitungkan bahwa Pongki Nangolngolan yang adalah Keponakan Singa Mangaraja Sepuluh Dan sebagai cucu di dalam garis laki-laki dari Singa Mangaraja Delapan Tentu sangat baik untuk digunakan dalam rencana merebut dan mengislamkan tanah batak Oleh karena itu Ia meminta kawannya Datuk Bandara Haru Agar menyerahkan Pongki Nangolngolan kepadanya untuk dididik olehnya Pada 9 Rabiul Awal 1219 Hijriah Tahun 1804 Masihi Dengan syarat-syarat kitanan dan syahadat Pongki Nangolngolan diislamkan dan diberi nama Umar Khatab Oleh Tuan Kunan Renceh Sebab nama tersebut diambil dari nama seorang Panglima Tentara Islam Umar Khatab Namun tersilip kata juga asal-usul Umar Khatab Karena bila dibaca dari belakang maka akan terbaca batak Umar Khatab dikirim ke Mekah dan Syria untuk menimba ilmu agama Di sana ia mengikuti pendidikan kemiliteran sebagai kavaleri Janitzar Turki Umar Khatab alias Pongki Nangolngolan Sinambela kembali dari Mekah dan Syria pada 1815 Oleh Tuan Kunan Renceh Ia diangkat menjadi perwira tentara padri Dan diberi gelar Tuan Ku Rau Ternyata Tuan Kunan Renceh menjalankan politik divide et impera seperti Belanda Yaitu menggunakan orang Batak untuk menyerang tanah Batak Penyerbuan padri ke Tanah Batak berawal dari dendam Tuan Ku Rau karena terbuang dan mengalami nasib yang pahit Seperti yang telah diuraikan di atas Ditambah dendam Marga Seregar terhadap dinasti Sisinga Mangaraja Kedua dendam itu yakni dendam Marga Seregar dan dendam Tuan Kurau Membara menjadi satu Penyerbuan ke Tanah Batak dimulai pada 1 Ramadan 1231 Hijriah atau pada tahun 1816 Masihi Dengan penyerbuan terhadap Benteng Muara Sipongi yang dipertahankan oleh Marga Lubis 5.000 orang dari pasukan berkuda ditambah 6.000 infanteri Meluluh lantakkan Benteng Muara Sipongi dan seluruh penduduknya dibantai tanpa menyisakan seorang pun Kekejaman ini sengaja dilakukan dan disiberluaskan untuk menebarkan teror Dan rasa takut agar memudahkan penaklukan setelah itu Satu persatu wilayah Mandailing ditaklukan oleh pasukan paderi Yang dipimpin oleh Tuan Kurau dan Tuan Kulelo Yang adalah putera-putera Batak sendiri Selain kedua nama ini ada sejumlah orang Batak yang telah masuk Islam Ikut pasukan paderi menyerang tanah Batak Yaitu Tuan Ku Tambusai atau Rahab Tuan Ku Sorik Marapin Nasution Tuan Ku Mandailing Lubis Tuan Ku Asahan Mansur Marpaung Tuan Ku Kota Pinang Alam Syah Dasopan Dan Tuan Ku Daulat Harahab Tuan Ku Patuan Soripada Ahmad Bin Baun Siregar Tuan Ku Saman Huta Galung Tuan Ku Ali Sakti Jatengger Siregar Tuan Ku Junjungan Tahir Daulai Dan Tuan Ku Maraju Harahab Penyerbuan terhadap Singa Manga Raja Sepuluh di Benteng Bakara Dilaksanakan tahun 1819 Orang-orang Siregar Salak dari Sipirok dipimpin oleh Jatengger Siregar Ikut dalam pasukan penyerangan membonceng tentara padri Guna memenuhi sumpah togar Natigor Siregar Dan membalas dendam kepada keturunan Raja Oluan Sorba di Banua Yaitu Singa Manga Raja Sepuluh Tuan Ku Rao menangis ketika membaca surat-surat dari si Singa Manga Raja Sepuluh Yang isinya memberitahukan bahwa ibu danya sudah lama tiada Meninggal di dunia dalam duka cita menantikan kedatangannya Tuan Ku Rao tidak sampai hati untuk memimpin serangan kebakara Ia hanya memberikan komando dari markas di Siborong-Borong Kepada Ahmad bin Baun Siregar dan Jatengger Siregar Penyerbuan pasukan padri terhenti pada tahun 1820 Karena bejangkitnya penyakit kolera dan epidemi penyakit pes Dari 150 ribu orang tentara padri yang memasuki Tanah Batak tahun 1818 Hanya tersisa sekitar 30 ribu orang Dua tahun kemudian Sebagian terbesar bukan tewas di medan pertempuran Melainkan mati karena berbagai penyakit Untuk menyelamatkan sisa pasukannya pada tahun 1820 Tuan Ku Rao bermaksud menarik mundur seluruh pasukannya dari Tanah Batak Utara Sehingga rencana pengislaman seluruh Tanah Batak tak dapat diteruskan Namun Tuan Ku Imam Bonjol memerintahkan Agar Tuan Ku Rao bersama pasukannya tetap di Tanah Batak Untuk menghadang pasukan masuknya tentara Belanda Ketika keadaan bertambah parah Akhirnya Tuan Ku Rao melakukan pembangkangan terhadap perintah Tuan Ku Imam Bonjol Dan memerintahkan sisa pasukannya keluar dari Tanah Batak Utara Dan kembali ke selatan Enam dari panglima pasukan padri asal Batak Yaitu Tuan Ku Mandailing Tuan Ku Asahan Tuan Ku Kota Pinang Tuan Ku Daulat Tuan Ku Ali Sakti Dan Tuan Ku Junjungan Pada tahun 1820 memberontak terhadap penindasan asing dari Bonjol Atau Minangkabau Dan menanggalkan gelar Tuan Ku yang dipandang sebagai gelar Minangkabau Bahkan Jatengger Siregar hanya menyandang gelar tersebut selama tiga hari Mereka sangat marah atas perilaku pasukan padri yang merampok dan menguras Tanah Batak yang telah ditaklukkan Namun hanya karena ingin balas dendam kepada Singa Mangaraja Tuan Ku Nanrenceh Dan kemudian Mendirikan kesultanan atau kerajaan sendiri Marpao mendirikan kesultanan Asahan dan mengangkat dirinya menjadi sultan Sedangkan Dasopang mendirikan kerajaan Kota Pinang dan ia menjadi raja Tuan Ku Rau tewas ketika melakukan serangan bunuh diri untuk mengalihkan perhatian pasukan artileri Belanda Yang waktu itu sedang memburu pasukan Tuan Ku Imam Bonjol dalam pertempuran di Air Bangis pada tanggal 5 September 1821 Oke teman-teman itulah pembahasan sejarah Kela Marga Siregar Semoga dengan video ini wawasan kita bertambah dan pengetahuan kita lebih luas Ikuti terus channel kita dengan jangan lupa komen, like, share, dan subscribe Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton